Pengen tim kamu bisa main tikitaka dengan taktikal attacking 4-0 seperti video ini? Video ini berisi salah satu contoh idea untuk melatih sistem attacking dengan 3 orang pemain sebagai poros di formasi atau attacking system 4-0. Saksikan selengkapnya video ini. Halo, ketemu lagi dengan saya Heri Siswanto di channel Youtube Futsal Upgrade, taktik futsal menjadi juara. Di kesempatan ini saya coba sharing salah satu contoh bentuk ide untuk melatih sistem bermain di formasi 4-0 atau di sistem 4-0. Dengan kombinasi 3 pemain dan dengan prinsipal melebar atau width. Ketika kita attack, kita width, melebar ketika defense, deep. Oke, tanpa berlama-lama, terima kasih untuk yang sudah subscribe. Langsung ke materinya. Baik, langsung ke materi kita. Di latihan tahap pertama, kita bermain segitiga dengan tiga pemain. Dengan sasaran passing yang sama, hanya saja arah kita passing dan posisi kita passing berubah. Setelah kita melakukan passing, kita bergerak melalui belakangnya pun ke sisi kanan dan ke kiri marker. Masalah jumlah latihan, intensitas, mau 1x sentuh atau maksimal 2x sentuh itu disesuaikan dengan sumber daya pemain yang teman-teman milih. Berikutnya, di tahap yang kedua ini, kita bermain dengan 2 vs 2 plus 1 netral untuk attacking. Kita menggunakan area yang lebih sempit, sekitar 20x20. Kemudian menggunakan gawang kecil tanpa goalkeeper. Kenapa tanpa goalkeeper? Karena, ketika kita menggunakan goalkeeper, bola sudah dekat dengan area 10 meter, maka situasi menjadi 1x1. Sedangkan, latihan ini untuk tetap menjaga kita tetap width, tetap melebar, kita menimbulkan atau memunculkan situasi menang jumlah pemain. Atau superioritas biasanya kalau anak sepak bola menyebutnya. Begitu, ada 3 vs 2. Berikutnya, di latihan di tahap yang ketiga, kita lebih mendekat pada real situasi permainan. Di mana ada 5 vs 5 dengan goalkeeper tentunya, hanya saja kita sedikit memodifikasi aturan. Aturan yang pertama, tim yang attacking atau tim yang sedang menyerang, harus ada pemain yang berada di sisi samping lapangan. Kalau di video, kita tandai dengan marker tersebut. Jadi, di sisi kanan dan kiri harus ada pemain. Boleh bertukar posisi boleh, atau pemain yang sama di tempat tersebut juga boleh. Tujuannya tetap menjaga melebar dalam menyerang. Berikutnya, untuk tim yang defend, satu pemain setelah attack, pemain terakhir memegang bola sebelum bola lepas atau berhasil finalisasi, maka pemain tersebut tidak boleh ikut defend, sehingga terjadi situasi 4 lawan 3. Itu salah satu referensi latihan yang bisa teman-teman adaptasikan untuk tim teman-teman semua. Jika teman-teman pengen atau minta request dong contoh latihan untuk 1-2 misal, latihan untuk wall pass, latuan untuk overlap, atau yang lain sebagainya, silahkan tulis di kolom komentar. Demikian dari saya, Heri Siswanto, salam futsal upgrade. Taktik futsal menjadi juara. Bye-bye. Assalamualaikum.